drama makin seru dan menegangkan namun membuat penasaran selamat datang kembali sobat osin kali ini osin akan membahas moving episode 16-17 han yul yang merekam secara sengaja dan menyebar video pada saat kanghun menyelamatkan huiso yang hampir tertimpa oleh ring basket guys kemungkinan salah satu guru yang ingin lebih tahu sejauh mana kekuatan tiga muridnya jika dalam situasi mendesak dan guys benar secara reflekan hun tiba-tiba bergerak mendahului bongsok yang pada saat itu sama-sama ingin menyelamatkan huiso guys viralnya video itu sampai juga pada juwon dan minyun mereka sangat target atas apa yang terjadi pada anak-anaknya dan guys ini membuat penasaran juwon dan minyun mereka mendatangi sekolah untuk bertanya langsung kepada guru atas video yang tengah viral yang kita tahu hampir semua tim kelas A sempat diburu oleh Frank yang ternyata berada di bawah satu tingkat dari mereka yang ada di kelas A disini membuat khawatir para orang tua kepada anak-anaknya kemungkinan akan terjadi masalah besar video dari kanghun yang sedang trending selanjutnya juwon yang tiba di sekolah menaruh curiga kepada fasilitas yang ada di gedung tempat anaknya bersekolah alasannya tidak lain juwon melihat begitu banyak CCTV yang terpasang setelah diselidiki juwon berhasil menyudutkan para guru yang notabeneya memang benar telah melakukan misi rahasia dimana hasil dari semua kegiatan CCTV ini dilaporkan bahkan terhubung dengan kantor yang saat sedang dikendalikan oleh dirut min yungjun sang kepala devisi keamanan investigasi negara Korea Selatan melalui anak buahnya yang tengah menjalankan tugas yungjun mengetahui semua perkembangan generasi muda yang berbakat yang memiliki kekuatan super warisan dari tim kuriyongpo yang dulu pernah bekerja dibawah pengawasannya situasi menjadi rumit saat kubu militer korut yang ternyata mengetahui keberadaan dari generasi muda berbakat yang selama ini memang telah mereka cari-cari ke jika Korea Selatan memiliki beberapa orang yang memiliki kekuatan super lain halnya yang dimiliki oleh negara korut yang sama-sama memiliki orang berkekuatan super yang nantinya akan menjadi sumber masalah bagi Juwon dan partnernya karena harus bertarung mempertahankan keutuhan negara dan keselamatan dari anak-anak mereka yang saat ini tengah diincar oleh negara tetangganya dan guys disinilah akhirnya Juwon dan Mihyun bertemu namun mereka harus selalu dalam kondisi siap jika tiba-tiba musuh menyerang mereka apa yang akan terjadi pada Juwon dan Mihyun selanjutnya kita tunggu ya di full episodenya semua hanya prediksi ya guys nah itu yang bisa Oisin bagikan jangan lupa ya komen di kolom komentar Kamsahamnida bye bye